Nah ini kita jumpa sama fotografer yang ada di air tejun, air tejun di melembahan naik. Jadi pak, abang, masih suka gak orang fotografer langsung jadi disini pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama rekan-rekan semuanya benar-benar nyutup-benar nyutup saya Ajo Kumis. Sekarang lagi perjalanan menjuri ya. Semoga ini perjalanan kita selamat. Perjalanan yang panjang ini antar provinsi Sumatera Barat dengan Riau ya. Oke sobat kita akan ambil review-review kita di perjalanan yang panjang ya sobat ya. Semoga penonton youtube-nurutup satu-satu sehat selalu dilimpakan oleh Allah SWT yang berkah dari Allah SWT sobat ya. Oke, kita coba ambil review perjalanan kita kawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air tejun sobat ya. Nanti ya. Oke sobat, ini air tejunnya sobat ya. Oke deh, turun abang bapak disini dulu. Kita ambil review disini ya. Mau-mauan disitu ke ujung itu ya. Boleh pakai disini kan? Boleh. Disini sobat, kita masuk berenang ke air tejun ya sobat ya. Yang kita masuk. Jalan cintu masuknya kita ke air tejun disini sobat ya. Begitu masuk ya sobat. Sana disini sobat ya. Oke sobat. Kita coba disini. Masuk berenang. Kita coba ambil review sobat ya. Oke sobat. Kita coba masuk dalam ya. Wisata yang ada di Sumatera Barat ya. Oke sobat ya. Semoga sobat bisa kenal dari wisata-wisata yang ada di Sumatera Barat nih sobat ya. Inilah keindahan kita menempuh jalan Sumatera Barat. Yang menuju ke Medan, yang menuju ke Jakarta. Atau ke Bekan baru sobat ya. Ini depan-depan wisata. Mudah-mudahan mengukrong-mukrong. Ini cukup tinggi sobat. Pandang-pandang kita disini sobat ya. Ini turun dia. Disini tepat kemandiannya. Penghujung-penghujung ada turun ke Sumatera Barat sobat ya. Ini pindah lo sobat. Itu sedikit. Itu lagi pengunjung. Di pinggir jalan sobat ya. Pinggir raya. Di jalan raya yang kita tempuh. Ini Sumatera Barat. Atau kita menempuh ke provisi lain sobat. Disini ada fotografernya. Inilah. Ini fotografer. Negosasi sama pengunjung untuk berfoto kepadanya. Itu dia. Dia negosasi masalah harga. Disini fotografer ini cukup bersahaja sama pengunjung-pengunjung yang ada di luar kota sobat ya. Ini saksikanlah nih ya. Contohnya dia negosasi sobat itu. Nah itu dia. Terima kasih. Tadi aku lagi. Aku lagi. Aku lagi. Tadi ketinggian. Ini air terjun ya sobat. Nah ini air terjun ya sobat ya. Tutup-tumpi. Tutup di sini. Untuk indah pandangan-pemandangan kita yang ada di sini sobat ya. Kalau sobat kalau pergi ke Sumatera Barat tidak berkonjong di sini. Marasa rugi sobat ya. Ini keindahannya alam-alam di Sumatera Barat. Sangat awam ini sobat ya. Ini kembang ya sobatnya tuh. Sobat boleh lihat. Ketinggiannya sobat ya. Nah itu. Nah itu sobat ya. Sangat indah. Nah itu sobat ya. Nah itu dia. Ini yang kalau dia membuat alat sendiri. Atau tuster sendiri. Atau kamera sendiri. Dia melakukan sendiri. Nah itu dia. Dia mengambil arahnya ke air terjun sobat. Itu dia. Nah ini kakaknya yang berfoto di sini. Nah itu sobat ya. Oke di sini sobat. Inilah perjalanan-perjalanan orang yang ada menuju arah ke bukit tinggi sobat. Nah ini. Ini sobat ya. Ini orang berburu sobat ya. Begitu ya. Ini air terjun. Kita akan coba masuk sedikit ke dalam sobat ya. Nah ini coba ya. Nah ini dia. Airnya dingin loh sobat. Nah ini. Kita akan coba ke dalam ini sobat ya. Ini kita berada di dalam airnya. Air terjun sobat ya. Ini dia. Kita akan coba nanti wancarai ada-ada fotografer di sini. Bagaimana pengunjungi sini keindahannya berfoto di sini sobat ya. Ini bang. Ingin bang. Kita coba berdua bang sedikit bang. Ini bang. Nah ini kita jumpa sama fotografer yang ada di air terjun. Air terjun. Di melembahan naik. Jadi pak. Abang. Masih. Suka gak orang fotografer langsung jadi di sini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di luar konta lah. Dari Riau, Jambi, 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 Jambi. Nah, karena ucunya yang kita siangkan letaknya yang sebuah segit. Undang para usahawan dari luar konta untuk untuk berkumpul di mana. Itu indahnya pak ya. Jadi di sini bang fotografer itu bang di sini bang ya. Yang satu saya akan sekali foto. Berapa layarnya pak? Kami di sini tergantung pak. Maksudnya tergantung orang yang mau pengen yang besar ada. Yang kecil kekuatan pembeda ada. Kita mengajikan periksa kepada mereka yang mana mereka mau diketak. Kalau sebesar ini bang? Kalau sebesar ini dikarikan harga Rp 25.000 saja. Langsung dilaminasi dan dikasih tanggal. Oh, sebesar pak ya. Karena sebesar langsung dilaminasi. Jadi kenang-kenangan begitu indah yang bisa. Yang dilihat sama anak di pusat. Kita pernah berkunjung ke wisata. Lembah anak yang terletak di pinggir jalan begitu indahnya. Tidak membuangkan biaya. Tidak membuang waktu sambil jalan. Jalan, jalan. Menjengah. Oke bang, terima kasih banyak. Iya, oke bang. Video-nya saya sama abang. Dibicara sedikit tentang bagaimana wisata pengunjung-pengunjung ini masyarakat nyamannya. Dan disambut dengan foto-foto gerakir atau video-video ini bang. Di sini orangnya cukup ramah-ramah ya bang ya. Ini di atas ini ada lagi air sejum namanya air sejum poklamator. Buka aja tikusnya poklamator. Ada tuh. Apa bang? Air sejum poklamator. Sekarang tuh datang suara foto-foto-nya. Sekarang mungkin lagi rame. Jangan jumpa para anak-anak muda yang dunia yang ingin pergi ke foto-foto di atas. Air sejum yang dilepahannya ini. Tentunya sejak ini banyak dikalah. Jadi di situ bang, memangnya anak muda kita, pemuda Sumatera Barat, ada inisiatifnya memajukan wisata-wisata kita yang terbaru biar bermanfaatlah alam-alam kita ke Mata Barat. Alhamdulillah di situ ada wisata terbaru ya. Jangan lupa sobat berkunjung kepada wisata lembahan naik yang disampaikan oleh fotografer yang ada di lembahan naik sobat. Oke sobat, salam para sobat-sobat kita. Semoga program ini bertahan di sini. Dan semoga mendapatkan resmi dan maafkan masalah. Dan semoga sobat dengan bosan-bosan mengunjungi lembahan naik. Oke sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat sehat selalu. Lembahan naik. Semoga lebih baju, kedepannya lebih diindahkan, lebih diperhatikan oleh pemerintah Sumatera Barat. Oke sobat, kami tinggalkan dulu sementara review kita di lembahan naik sobat aja. Kita akan melanjutkan berjalan ke Pusiriau. Semoga nanti sobat bisa menonton. Ini istimewa saya, Ajo Kumis, berjalan dari Sumatera Barat ke Pusiriau. Oke, salam untuk Sumatera Barat. Salam dari lembahan naik. Mantap. Ini sobat ya. Kita sambil jalan sambil sobat. Kita gak mampir sobat ya. Di sini ada di bantu sama anak-anak di sini. Kita coba ngiringin ya sobat ya. Ini ada musalah Coy gitu. Ini sini. Nah dia. Inilah gigitan-gigitan yang Dendi. Ini jumpa di jalan. Oke sobat. Ini perjalanan kami sama Mr. Safar. Menuju Riau dari Sumatera Barat sobat. Gimana perjalanan kita? Indah? Selama ini perjalanan kita dari mana-mana di Surah sampai di mana ini. Apa yang keindahan selama pas-sapar di sini? Inilah desik saja. Alhamdulillah. Kena bersyukur dalam perjalanan. Apapun gendala. Dan kita surat-salat. Semuanya ketahuan. Tadi itu ban kita itu sampai cobot loh. Baut roda ini sobatnya yang ini. Alhamdulillah saya menerima-menerima kasih sholat. Ketahuan sama diri berisanya. Begitulah sholat itu. Semua sholat itu. Diberikan keberkahan sama Allah SWT sobat. Jadi sholat itu gak ada rugi ya. Jadi kita beri sholat itu bukan menunggu. Menunggu ke perjalanan kita yang panjang nih sobat. Jadi semuanya itu sebenarnya perintah Allah SWT. Jadi kita itu tidak ada tempat yang disipar. Oke dadah. Kita melanjutkan prio sobat ya. Sobat kita sekarang berada di lembah atai yang menuju ke Bukit Tinggi sobat ya. Kita review perjalanan kita ini. Semoga bisa sobat tempatkan dalam perjalanan nanti berwisata ke Sumatera Barat. Setelah jalan ada tempat tolaknya. Ini musalahnya sobat ya. Musalahnya di bawahnya ada air. Sobat ya. Nah itu dia sobat ya. Ada air sobat ya. Berjalan. Nah itu sobat ya. Nah itu dia. Pindah waktu ini sobat. Ini dia. Nah itu ada sungai di situ sobat ya. Kita berjalan ke Sumatera Barat itu. Semuanya jalan itu ada tempat musalah. Menunggu naikkan ibadah sholat sobat ya. Ini wilayahnya indah loh sobat. Nah itu. Sangat apa namanya itu. Sangat kecuk dalam perjalanan kita nyaman dalam perjalanan itu. Nah itu sobat ya. Jadi kalau sobat berjalan dari menuju wota lain. Dari di Medan kah. Apakah ada di Makan Baru. Ada di Jakarta di sini. Karena jalan itu dibanyakan. Ini soalnya musalahnya banyak di jalan. Tidak kita terganggu menunaikan ibadah sambil berwisata sobat ya. Ya jangan lupa kunjungi Sumatera Barat. Yang indah seperti ini. Alamnya bagus untuk wisata. Jadi kami ini tadi besoknya kami mungkin lanjut ke Medan. Besok saya mau kerjauh dulu. Review sobat ya. Bagaimana perjalanan kami nanti. Perjalanan panjang ini sobat ya. Dan coba dari Sumatera Barat menuju ke Medan nanti sobat. Kita dua provinsi. Tiga provinsi kita kunjungi nanti sobat ya. Sampai ke Medan nanti sobat. Oke. Salam. Kepada penonton-penonton kita. Jangan lupa sopret dan share. Dan komen. Bagaimana kami nantinya kalau ada kekurangan-kekurangan. Silahkan berikan nanti komen-komen di bawahnya. Komentarnya sobat ya. Kami serima saran dari sobat-sobat. Semoga kita bisa penonton-penonton yang terhibur dengan perjalanan kita. Sepanjang saya dari Sumatera Barat menuju Riau sobat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai disini nanti perjalanan saya menuju Riau. Mana tahu saya dapat ikut sembilan lagi nanti sebelum malam sobat ya. Saya akan tampungkan ikut sembilan nanti sobat ya. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa beribadah sobat. Ibadah itu semuanya melancarkan aktivitas-aktivitas kerjaan kita. Hanya solat. Hanya sebentar sobat. Dalam perjalanan tinggal bakal kulat. Biar kita dilindungi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat dalam perjalanan yang panjang sobat ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai disini nanti sobat ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton